hai oke langkah selanjutnya kita lihat ya di sini ada koki komponennya atau petnya kecil ya Nah itu kita perbesar agar pada saat proses pengecingan petnya ini tidak hilang atau pada saat kita solder ya kaki komponennya terhadap panas petnya terjadi mengelupas nah caranya bagaimana kita klik dulu ke-move ya kemudian kita klik kanan pada komponen di sini ada garis plus ya pada komponen ini tandanya untuk memindahkan tapi kita klik kanan ya kemudian open package ya kemudian di sini ada diberi label dioda.ldr ya atau dioda.librarinya Nah kita akan merubah pet pada komponen dioda ini ya pada library nya kita ubah atau kita modifikasi ya kemudian kita klik tengah-tengah di lingkaran petnya ini go dan klik properties kemudian kita pilih shape nya kalau bisa sih kotak ya agar pada saat kita lihat kalian nyolder ini jadi lebih mudah ya kemudian kita klik kanan masih belum ya terus diameternya kita ubah ya kalau bisa sampai dia gede ya atau lebar dan saya rasa cukup Hai ya kanan kirinya disamakan square diameternya kita ubah kalau malah kan untuk drillnya ini tidak usah diubah karena jika teman-teman ngerubah drillnya maka ukuran dari bor atau mata bor pada kaki komponen ini jadi lebih besar ya ini udah disesuaikan dengan data sheet pada umumnya ya kaki komponen itu berapa mili jadi ini nggak usah diubah kemudian setelah udah kita rubah kemudian kita pergi atau kita klik library kemudian update ya kemudian kita ketik namanya sesuai yang ada di sini dioda.lbr dioda dioda.lbr kemudian kita klik open kemudian kita klik save nanti sampai di sini ada bacaan update finish nothing to do ya kita silang ya kemudian di sini kita klik library nya kemudian kita klik update Hai secara otomatis semua kaki komponen dioda ya karena kita baru mengganti komponen dioda nah kita akan mengganti semua kaki komponen yang ada sini ya agar petnya ini lebih besar hai 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 Ayo kita cari foto elemen hai 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 apa misalkan teman-teman ganti dulu baru update al-nya belakangan juga boleh hai 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 ya kita lihat di sini ada rcl.lbr Hai 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 ini dengan kita ubah jd-nya Hai ubat square kemudian Hai Ubat 1 Hai umur kita update Ayo kita cari tim Hai sesuai dengan namanya di atas ini kita klik open Ayo kita silang kalau tadi kan saya satu-satu yang update alnya nah ini adalah update al semuanya setelah kita edit baru kita klik update al Nah kita rasa cukup oke pastikan semua petnya sudah lebar ya kemudian yang terakhir adalah memberikan baut ya pada PCB agar PCB kita bisa dipasang pada casing ya ataupun papan dengan cara kita klik disini ada via ya kita klik yang bulat round diametre kita pilih yang tiga ya 3 mili kemudian drillnya juga kita pakai yang 3 ya jadi ini ukuran 3 mili mata bornya Hai ya kita Hai taruh di kanan sisi kanan kirinya ya Nah seperti ini jika sudah kita tinggal berikan nama Hai misalkan namanya Hai aku nih ya Hai disini kita ganti jadi bottom Hai aku nih ya Hai kemudian disini misalkan 12 Hai helen TAV 2021 Hai ya kita klik Oke ya kita ganti saiznya hai 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 cukup ya Ayo kita tinggal klik Escape Hai cancel ya oke ini tampak atasnya sudah jadi ya Hai nah untuk eh kita cetak ya pastikan garisnya ini kita tebelin lagi dengan menggunakan wire yang ada di sini di sini kita ganti jadi dimension ya Hai ya di sini ukurannya cukup besar kita kurangin lagi ini cukup ya Hai agar pada saat kita cetak atau export garisnya ini jadi lebih jelas Oke kita rasa sudah cukup ya untuk eh mencetak atau ekspor tampak bawahnya yang nanti kita akan print lalu kita sablon ke PCB ya caranya langkah pertama yaitu ketika kita klik layer setting Hai kemudian kita pilih 16 17 18 19 20 Hai nah seperti ini ya jika nanti 19 nya ini muncul atau warna kuningnya muncul berarti ada mas masih ada jalur yang belum terhubung ya Hai nah jika sini belum ada atau tidak ada warna kuningnya atau garis bantunya maka nih kita anggap eh sudah berhasil ya ya atau biar lebih memastikan Hai ya teman-teman bisa klik autoroute ya untuk mengecek topnya na bottomnya kali kemudian kita klik continue kita start jika disini 100% maka otomatis jalurnya ini sudah terhubung dengan baik atau sesuai ya habis itu kita cetak lagi kita klik non kita pilih 16-20 kita klik ok lalu kita pergi ke file kemudian export image Hai ya resolusinya kita ganti jadi 1000 jadi agar ketika di print tidak pecah gambarnya jadi jelas kita klik monochrome biar hitam Hai ya kemudian disini kita simpan ya di folder yang sudah kita buat ya kita kasih nama tampak bawah ya Hai tampak bawah kemudian kita klik ya ya nah bagaimana cara untuk mencetak tata letaknya ya tata letaknya kita klik all lalu kita hilangkan bottomnya jalurnya nah yang tampak adalah komponennya saja nah ini juga perlu kita print ya agar pada saat memasangkan komponen lebih jelas ya atau kita tidak bingung ya kita pastikan disini resolusi 1000 monochrome lalu browse ya untuk menempatkan gambarnya di folder kita disini tata letak komponen Ayo kita tulis saja Hai tangan bertah Hai komponen Hai klik ok ya kemudian langkah terakhir yaitu Hai kita mencetak tampak atas ya pada PCB ya caranya kita Hai player kita aktifin semua ya kemudian kita klik group yang ada disini Hai Oke kita group semuanya lalu kita pilih disini adalah mirror Oh ya karena pada tampak atas ini komponen seperti dioda dan lainnya kita harus ubah jadi mirror ya agar pada saat pemasangan di PCB nya jadi lebih mudah Ayo kita klik kanan kemudian mirror group Nah habis itu kita hilangkan jalur atasnya secara otomatis dia akan berubah menjadi merah karena kita mirror ya kemudian kita tinggal ubah tinggal hapus saja bagian top dan bottom nah ini adalah mirror tampak atas ya sama ya hilangkan bagian 1 dan 16 atau top dan bottomnya kemudian kita klik file ya Oh misalkan teman-teman pengen ngasih nama ya silahkan misalkan rangkaian lampu otomatis ya disini masih belum mirror ya kita ganti lagi agar dia mirror ya kira-kira pakai jalur bawah nggak apa-apa ya disini kita kasih nama atau pelebaran size-nya nah sepertinya juga boleh ya ya jangan lupa topnya kita hapus ya kita pakai fungsikan yang bawahnya ya rampu otomatis kemudian kita kasih nama ya di bawahnya kita kasih tahun terserah teman-teman mau gimana oke jika sudah maka kita tinggal export tinggal kita klik file export image yang ini resolusi 1000 monochrome lalu kita pilih foldernya disini kita klik aja tata letak komponen tapi kita tandai atau kita beri nama beda ya yaitu mirror kita save lalu kita klik ok nah sip sudah jadi ya nanti misalkan teman-teman mau lihat gimana pak untuk balikin lagi pak misalkan ada jalur yang salah nah sama seperti tadi ya kita klik mirror apa group kita group semuanya lalu kita klik mirror ya oh maaf jangan lupa layer nya kita aktifin semua ya kemudian kita klik group ya dan yang pertama itu layer ini harus aktif semua ya kemudian kita group semua habis itu kita klik mirror baru kita klik kanan pada klik komponen bebas mirror group nah seperti ini ya baru kita hilangkan yang atasnya nah seperti ini oke mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami teman-teman ya jangan lupa untuk berlatih dan mencoba terus menerus karena sesuatu yang mudah atau yang gampang itu karena sudah terlatih atau biasa ya kurang lebihnya mohon maaf dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih